Presiden Jokowi Dodo memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Barat selasa 23 April. Memposisikan diri sebagai pemerintah, Jokowi mengatakan menghormati hasil sidang yang bersifat final dan mengikat. Jokowi juga mengatakan ia menghormati pertimbangan hukum dari putusan MK yang menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah mulai dari kecurangan, intervensi, dan mobilisasi aparat negara, ketidaknetralan kepala daerah hingga politisasi bantuan sosial atau bansos tidak terbukti. Yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. Karena faktor eksternal, geopolitik, betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang, MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KB besok. Sebelumnya pada Senin 22 April, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar, dan paslon presiden dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari delapan hakim dalam sindang putusan tersebut, tiga diantaranya menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. Tim kantor berita antara mewartakan.